Dan kompas bagi saudara, pihak jasa Raharja memastikan santunan untuk para korban kecelakaan bus Rosalia Indah di Tol Semarang Batang secepatnya diberikan. Untuk tujuh korban yang meninggal akan mendapatkan santunan dari jasa Raharja sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk para korban yang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan, akan mendapatkan santunan penggantian biaya perawatan dan pengobatan selama di rumah sakit atau rawat jalan dengan maksimal klaim sebesar 20 juta rupiah. Untuk yang tujuh ini sudah kami jamin dan kami pastikan santunan dapat kami bayarkan hari ini. Dari tujuh itu masih satu yang belum identifikasi alamatnya dan untuk empat dari Bekasi dan satu dari Wonogiri, Sukoharjo, dan yang satu lagi dari Nganju. Nah itu nanti akan kami lipakan ke masing-masing perwakilan yang ada di sana. Ada pun yang untuk luka-luka, yang untuk luka-luka sudah kami jaminkan semuanya ke rumah sakit di selama media, nanti semuanya menjadi tantunan jasa Harja sampai dengan rupiah santunannya adalah 20 juta. Kakor Lantas Polri, Irjen A. Ansuhanan bersama dirut PT. Jasar Harja Rifan Purwantono turun langsung ke lokasi kecelakaan tunggal yang melibatkan bus Rosalia Indah di kilometer 370 Tol Batang Semarang. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Kamis Pagi menyebabkan tujuh orang meninggal dunia. Dalam bus terdapat 34 penumpang dan dua kru bus Rosalia. Kepolisian menurunkan tim TAA Polda Jawa Tengah untuk melakukan olah TKP untuk menentukan penyebab kecelakaan. Usai ke lokasi kecelakaan, Kakor Lantas mengunjungi korban kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah di rumah sakit Islam Kendal Jawa Tengah. Kakor Lantas Polri juga mengunjungi korban selamat yang menjalani perawatan di ruang IGD dari data manifest bus Rosalia Indah berangkat dari terminal Pulau Gebang, Bekasi. Total ada 34 penumpang, tujuh orang meninggal dunia. Numpangnya di lapangan di TKP, jadi belum ditemukan jejak rem, kemudian keterangan dari saksi, terutama keterangan lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih. Dari pengusian Terjadi Mikrosub Sehingga Terjadi